Halo guys, pernah bingung gak cara ngatur font size, warna, dan ketebalan yang konsisten setiap kali bikin text filter? Ada cara biar lebih berapi dan kensi buat teman-teman Biasanya kalau kita bikin text filter itu kayak gini ya teman-teman Ada stringnya A, terus ada text style-nya, size-nya berapa, color-nya apa, font-like-nya apa Nah ini bikin debit dan mungkin akan terjadi ketidakonsistenan di tiap halaman So, teman-teman, solusinya adalah bisa bikin text manager Dimana isinya terdapat tiap-tiap default yang teman-teman tentuin Kayak misalkan di website itu ada H1, H2, H3, dan main-main Disini teman-teman bisa masukin seperti itu juga Dan kostumnya terserah teman-teman Teman-teman bisa masukin juga background-nya apa, background-nya apa gitu So, itu terserah teman-teman Dan nanti kalau teman-teman kalau panggil itu cukup Kita text di sini Kita tulis streamnya tutorial Lalu style-nya Dan disini tinggal import aja Kan tadi classnya text manager ya Text manager, terus diatur H1, H2, H3, H1 Udah deh, beres gitu Kita tunggu Nah, sudah muncul text-nya Nah, Bang, gimana cara Gimana kalau misalkan ada sedikit kostumisasi Teman-teman bisa pakai copy width Copy width-nya Nah, di copy width ini teman-teman mau stop apa Misalkan warna Ya udah, warna Misalkan warnanya ternyata maunya merah gitu ya Ya udah, tinggal kasih seperti ini Dan udah deh Sangat udah Dan mungkin akan membantu teman-teman konsisten di setiap kalem So, itu saja trik hari ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe Buat lebih banyak stifflutter lainnya Jangan lupa like, comment, dan subscribe Jangan lupa like, comment, dan subscribe